kesalahan yang jelas berkaitan dengan salat masih dalam bar salat Eid, Fitri, dan Adha kata penulis kata Abu Sayyid al-Khudri berkata bahawa Rasulullah s.a.w ketika pada hari raya Eid, Fitri, dan Adha keluar menuju lapangan musallah itu artinya lapangan yakni lapangan salat Eid maka yang pertama kali Nabi lakukan adalah salat yakni salat Eid jadi begitu datang para sahabat sudah kumpul maka Nabi s.a.w langsung mengucapkan maka para sahabat langsung meluruskan salat maka dilaksanakanlah salat itu jadi tidak ada tidak ada salat tahiyatul lapangan tahiyatul lapangan tidak ada ya tahiyatul masjid itu jadi masjid bukan di lapangan kata Ibn al-Hajj al-Maliki berkata Ibn al-Hajj al-Maliki jadi dari madhab Maliki bahwa sunnah yang sudah diamalkan dari dulu yaitu ketika salat dua hari raya dilakukan di lapangan sebab Nabi s.a.w bersabda salat di masjid ini adalah dari 1000 salat di masjid hingga masjid di masjid yang di masjid yang di masjid yang di masjid lebih besar seribu kali salat daripada masjid lain kecuali masjid di masjid di masjid keutamaannya 100 ribu kali salat maksudnya setiap rokaat di masjid Nabawi yaitu salat wajib dan nafilah itu dikalingkan 1000 rokaat sedangkan di masjid di masjid di masjid di masjid di masjid 100 ribu rokaat jadi dua rokaat di masjid di masjid itu sama dengan 2000 rokaat sedangkan di masjid di masjid di haram dua rokaat sama dengan 200 ribu rokaat ini untuk salat wajib begitu pula Nabi SAW menyatakan eh cuma huwa ma'ahad adhila al-azimah cuma lihat ini fadhila yang sangat agung salat wajib di masjid Nabawi Dan Masjid Al-Hara Ketika Salat Eid Kharaja S.A.W. Maka Nabi S.A.W. Keluar dari Masjid Nabawi Dan meninggalkan Masjid Nabawi Menuju lapangan Menurut Para ahli sejarah Lapangan itu sekarang menjadi apa Masjid Ghomama Atau Di sekitar itu Itu dari arah depan Qiblat sebelah kanan Itu dulu lapangan Untuk Salat Eid, Salat, Istisqa Kemudian Salat Apa itu Jenazah Jadi di generasi yang pertama Ini para sahabat Mereka selalu Salat Eid Di lapangan Cuali Kecuali hujan Atau sebab Udhur Syariah yang lainnya Sehingga harus dilaksanakan Di masjid Ketahuilah Bahwa Salat di lapangan Ketika Eid Kecuali kalau hujan Di masjid Itu Wahada Mazhab Al-A'imah Al-A'arba'ah Al-Ghiruh Ini adalah Mazhabnya Para imam Yang empat Itu Abu Hanifa Malik Syabiyy Ahmad Rahimah Allah Dan selain mereka Fafil fatawa Al-Hindiyah Dalam fatawa Ulama India Al-Khuruju Ilal Jabana Keluar Menuju Padang Pasir Jabana Itu Padang Pasir Atau Lapangan Fisalat Al-Iyid Sunnah Ketika Salat Al-Iyid Sunnah Walaupun Itu Bisa Dilakukan Di masjid Jami' Ini pendapat Semua Para ulama Wahus Sahih Dan ini Pendapat Yang sahih Dan dalam kitab Mudawana Itu Syarah Al-Muatta Malik Al-Muatta Malik Al-Mudawana Al-Kubra Kala Malik Berkata Imam Malik Bin Anus Ya Imam Salah satu Salah satu Imam Madhah Ahlul Madinah Imam Darul Hijrah Itu Imam Malik Bin Anus Layisallif Al-Iyid Fi Maudi A'id Walay Saluna Fi Masjidihim Walakin Yakhrujun Akam Akharajan Nabi Sallallahu Bawasanya Bawasanya Salat Iyid Itu Tidak dilakukan Di masjid Jadi Abdalnya Gitu Tapi Dilapakan Sebagaimana Itulakulah Nabi Sallallahu Wa Kala Ibn Qudama Ibn Qudama Ini Madhab Hanbali Assunnah Anni Salli Al-Iyid Fi Al-Musalla Kada Ibn Qudama Al-Makdisi Al-Hanbali Assunnah Nabi Sallallahu Al-Iyid Itu Dilapangan Amar Bithalika Ali Radiyallah Ali Bila Bithalib Menyuruh Itu Wastahsanahul Awza'i Begitu Pula Imam Al-Awza'i Imam Ahlu Syam Dari Kalangan Tabi'i Ya Namanya Imam Al-Awza'i Itu Mengatakan Bagus Salat Eid Dilapangan Was Hab Ra'i Begitu Pula Para Ulama Kalangan Hanafi Yang Juga Demikian Wahua Gul Ibn Mundir Dan ini pendapatnya Ibn Mundir Seorang Al-Muhad Al-Muhad Al-Faqih Ya Sebagai Dalam Kitab Al-Muhad Jilid 2 Kemudian Dikatakan Di sini Kemudian Salat Di lapangan Ini Memiliki Hikmah Yang Agung Dilakukan Al-Muhad Dua hari Dalam Setahun Ini Eid Fitri Dan Eid Adha Berkumpul Di situ Penduduk Satu Kota Ya Dulu kan Sedikit-sedikit Penduduknya Jadi Kota itu Sedikit-sedikit Berkumpul Di lapangan Ketemu Semua Di situ Ya Kalau Kita Eh Banyak Panidia Salat Idir Lapangan Juga Banyak Berapa Jumlah Kota Malang Ini Penduduknya Malang Raya Kota Matiyah Dan Kabupaten Wah Kayak Mungkin Ada Lebih Dari Dua Ratus Lokasi Salat Id Iya kan Gak Masalah Ya Rijalan Menisa Anusib Yana Berkumpul Di situ Laki Perempuan Dan Anak Anak Yatawajahuna Ilallah Bikulub Mereka Menghadapkan Yani Wajah dan hati mereka Ketika salat Mereka disatukan Dengan satu Kalimat Takbir Takbir Mereka Salat Salat di lapangan Agar umat islam itu Rukun Bersatu Gitu Gitu ya Satu Akidah Satu Imam Dengan Ibadah Yang Sama Tentunya Pada Hari Yang Sama Dari Dari Dalam Satu Negara Ada Lima Tanggalan Atau Empat Tanggalan Yang Berbeda Meskilah Bahkan Suami Isteri Beda Hari Rayanya Gimana Coba Ini Kan Hikmah Daripada Eid Itu Supaya Bersatu Lagi Pecah Apa Coba Inna Lillahi Waila Raja Musibah Farihina Musabshirin Fini Matillahi Alehim Semua Komuslimin Pada Hari Itu Pada Hari Raya Eid Citri Dan Abha Gembira Dengan Nikmat Yang Allah Beri Kepada Mereka Nikmat Apa Kalau Fitri Nikmat Kesempurnaan Ibadah Puasa Ramadan Dan Nikmat Disabih Zakat Nikmat Terawih Nikmat Amal Amal Soal Di Bulan Ramadan Maka Diberi Nikmat Lagi Allah Kembali Boleh Makan Pada Hari Raya Di Siang Hari Itu Nikmat Dari Allah Hidayah Kepada Agama Yang Hak Amal Yang Saleh Ya Begitu Pula Adha Itu Nikmat Apa Oh Banyak Dimulai Nikmat Pada Tanggal Satu Dulhijjah Dan Sampai Tanggal Sepuluh Itu Beribadah Kan Itu Hari Hari Yang Terbaik Dalam Setahun Dan Juga Nikmat Haji Bagi Yang Berangkat Haji Bagi Yang Tidak Haji Ya Nikmat Berkorban Bagi Yang Gak Bisa Berkorban Nikmat Puasa Arofa Ya Dan Juga Takbiran Kemudian Apa Itu Salat Eid Dan Memperbanyak Takbiran Dan Makan Daging Kambing Itu Nikmat Ya Kemudian Maka Ini Benar-benar Hari Raya Muslimin Bergembiran Itulah Hikmahnya Maka Kau Muslimin Mengikuti Sunnah Nabi Mereka Itu Salat Di Lapangan Untuk Menghidupkan Siar Siar Agama Mereka Yang Dengan Menghidupkan Siar Itu Itulah Kemuliaan Kekuatan Dan Kemenangan Bagi Kau Muslim Ini Adalah Kalibat Dari Imam Ahmad Syakir Ulama Mesir Dari Mesir Ahli Hadid Ketika Memberikan Tacatatan Kaki Dalam Kitab Jami Termizi Membahas Tentang Salat Eid Hikmah Salat Ya termasuk Dalil Secara umum Agar kita Menurut Sama Allah Dan Rasulnya Yaitu Al-Quran Surat Al-Anfa Ayat 24 Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan Rasulnya Ketika Memanggil kalian Dengan perintah-perintahnya Untuk Menghidupkan kalian Dengan kehidupan yang Membahagiakan Di antara Kesalahan Waktu Eid Tarku Takbiri Jahran Ketariq Ilal Musalah Dia itu Meninggalkan Takbiran Dengan Suara Yang dikeraskan Masalahnya Yang dikeraskan Itu Membaca Takbiran Bukan hanya Didengarlah dirinya sendiri Tapi Didengar Sama Orang lain Itulah makna Jahran Jahran Itu Allah Allah La ilaha Illallah Dengar Orang Di Di sebelahnya Ini sunnah Begitu pula Orang yang Menuju lapangan Naik mobil Takbiran itu Di mobil Bersama Keluarganya Ini sunnah Jemaah Disitulah Kemuliaan Yang Allah Beri kepada Umat Islam Berkata Az-Zuhri Seorang Ulama' Tabi'i Rasulullah Rasulullah S.A.W. Kana Ya Kujuh Yom Fitri Fayu Khabbir Rasulullah S.A.W. Ketika Keluar Dari rumahnya Menuju Lapangan Salat Fitri Maka Beliau Bertakbir Di jalan Hata Ya Tiyal Musallah Sampai Datang Ke Lapangan Musallah Itu artinya Lapangan Tapi Orang Sekarang Bilang Musallah Itu Langgar Cili Jadi Sudah Terubah Sudah Maknanya Makanya Harus Dijelaskan Sampai Selesai Salat Ketika Selesai Salat Jadi Mau Khutbah Begitu Selesai Salam Salat Kata Takbir Berhenti Mengucapkan Takbiran Dalam hadith itu Terkandung Faedah Karena Imam Zuhri Merigatkan Dari Dari Nabi S.A.W. Dan Itu Banyak Sekali Yang Muntah Hrij Seperti Dalam Ceratan Kaki Disitu Diterangkan Di dalam Hadith ini Jelas Menunjukkan Disyariatkan Apa Yang Sudah Diamalkan Al-Muslimin Yaitu Takbiran Takbiran Jahran Dengan Suara Yang Jahar Diperdengarkan Kepada Orang Yang Di Sebelahnya Fitar Fitarik Di Jalan Menuju Lapangan Walaupun Banyak Di Antara Mereka Ini Di Antara Komuslimin Mulai Meremehkan Sunnah Kita Jangan Meremehkan Sunnah Walaupun Orang Lain Meremehkan Semoga Allah Menolong Kita Mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad Amin Ya Kemudian Hata Karat Antus Bifi Khabar Kana Ya Ini Saking Sepinya Orang Orang Tidak Takbiran Di Jalanan Sampai Ini Hanya Menjadi Berita Masalah Ini Karena Lemahnya Kesadaran Beragama Dari Komuslimin Dan Mereka Alu Atau Sungkan Untuk Terang-terangan Mengamalkan Sunnah Itu Takbiran Dengan Jahar Wa Binal Musif An Nabi Man Yatawalla Irsyadun Nas Bita'lim Him Faka'nal Irsyad Indahum Mahsul Bita'lim Nas Mayalam Bahkan Orang-orang Yang Sudah Mendapatkan Dugas Untuk Berda'wah Dan Mengajar Seolah-olah Bahwasannya Mengajar Manusia Itu Hal-hal Yang Manusia Tahu Aja Yang Manusia Tidak Tahu Tidak Usah Disampaikan Allah Musta'an Wa Amamahum Bi'amastil Haja Ilan Arifatih Ada pun Perkara Yang Mereka Sangat Membutuhkan Untuk Tahu Ternyata Itu Tidak Ditoleh Sama Mereka Bahkan Membahas Hal Yang Seperti Ini Dan Memperingatkan Umat Dengan Ini Ucapan Dan Perbuatan Itu Menurut Mereka Seolah-olah Menjadi Perkara Yang Remeh Seolah-olah Itu Tidak Perlu Diperhatikan Amalan Wata'alima Baik Berupa Amalan Wapun Pengajar Inna Lillah Wa Inna Ilayhi Raji'um Jadi Kalau Kena Musibah Ucapkan Inna Lillah Wa Inna Ilayhi Raji'um Termasuk Musibah Adalah Orang-orang Meninggalkan Sunnah Jadi Musibah Itu Bukan Hanya Kematian Musibah Yang Besar Itu Musibah Dalam Agama Ketika Orang Meninggalkan Sunnah Nabi Itu Musibah Apalagi Orang Pada Hari Raya Bukan Takbiran Yang Disotel Dangdud Bukan Takbiran Maksudnya Yang Mereka Ucapkan Tapi Mereka Nyetel Dangdud Mulai Mulai Melek Sampai Kati Turum Meninggalkan Ya Dan Yang Perlu Diberhatikan Lagi Dan Takbiran Dengan Keras Tidak Disyariatkan Berjamaah Dengan Satu Suara Jadi Gimana Caranya Yang Melakukannya Kalau Di Masjid Haram Para Mu'adzin Itu Kumpul Di Ruangan Khusus Kemudian Mereka Bergantian Takbiran Allah Allah Akbar La Ilaha Illallah Allah Akbar Allah Akbar Wallah Ilham Terus Lagi Itu Baca Lagi Kadang Dua Sampai Tiga Kali Kemudian Allahu Akbar Kepira Walhamdulillah Yathira Subhanallah Bukhara Tawasila Baru Baru Diam 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 Barul Barulah Di Masjidil Haram Takbiran Takbiran Masing-Masing Allah Allah Itu Begitu Caranya Jadi Yang Mimpin Takbiran Itu Jangan Baca Terus Takbirnya Sesekali Diam Untuk Memberi Kesempatan Kepada Yang Sedang Duduk Menunggu Salat Eid Untuk Takbiran Sebab Kalau Terus Dia Baca Di Depan Itu Pakai Mikrofon Akhirnya Dia Bareng-bareng Diikuti Sama Jamaah Semua Zikir Semua Zikir Baik Yang Disyariatkan Keras Seperti Takbiran Seperti Talbiah Seperti Apa Lagi Yang Disyariatkan Untuk Keras Allah Ketika Melempar Jamaah Itu Tidak Disyariatkan Berjamaah Tapi Masih Masih Maka Yang Terbaik Ketika Mimpin Jamaah Umrah Kan Banyak Jamaah Kita Itu Tidak Mengerti Bagaimana Bacaan Umrah Tidak Ngerti Dan Tidak Bisa Baca Ada Bukunya Tidak Bisa Baca Putah Huruf Jadi Gimana Solusinya Solusinya Itu Pake Itu Semuanya Dengar Jadi Mereka Ngikuti Masing-masing Itu Itu Yang Terbaik Emang Akhir Sekali Setahun Kadang Umrah Nguarin Duit Puluhan Juta Sampai Sada Gak Bisa Baca Apa-apa Kadang Pembimbingnya Juga Sebagian Pembimbingnya Itu Tidak Ngajari Ada yang Bilang Sama Saya Saya Baru Tahu Kali Ini Ternyata Ada Bacaan Umrah Khusus Ada Ketika Tawaf Ketika Kita Memulai Tawaf Sa'i Ada Bacaan Bacaan Khusus Dari Nabi Baru Tahu Dia Selama Ini Tidak Diberitahu Ya Baca Seperti Yang Repot Lagi Ketika Sa'i Nyanyi Nasib Nyanyi Nasib Watani Watani Gak 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 Lagu Lagu Mars Apa Gitu Dipimpin Satu Orang Nyanyi Kampai Bareng Sabar Nusi Baik Kemudian Disini Memithluhul Azaan Minal Jamaah Al-Ma'rufi Dimashk Yadhan Juk Di Damascus Itu ada Azaan Berjamaah Yang Memandangkan Bukan Satu Orang Lebih Dua Lebih Dari Satu Orang Azaannya Bareng Bareng Ini Juga Tidak Disyariatkan Kadang 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 Karena Bareng Bareng Berjamaah Itu Adzannya Itu Bisa Memutuskan Kalimat Satu Kata Atau Kalimat Sempurna Yang mana Tidak Boleh Orang Berhenti Disitu Seperti Berhenti Pada Kalimat La Ilaha Gak Dilanjutkan Illallah Apa Gak Ngeri Itu Untuk Adhan Subuh Dan Maghrib Sebagaimana Yang Didengar Oleh Syekh Berulang Ada Ada Sebagian Orang Kaget La Ilah Gak Gak Apa Artinya La Ilah Tidak Ada Ilah Yang Disembah Titik Itu Kan Bahaya Itu Atau La Hawla Gak Gak Lutok Arjah Dilanjutin La Ilaha Illallah La Hawla Wala Quwata Illah Billah Sekarang Istighfar Dikati Astaka Ya Sekeliru Penggunaannya Istighfar Ketika Dosa Melakukan Dosa Istighfar Kaget Astaka Ya Yang lebih Parah Lagi Oh my God Padahal Orang Kristen Ketika Oh my God God Disini Maknanya Yesus Maksudnya Dia itu Yesus Sekarang Mereka Bukan God Lagi Ghost 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 Oh my Ghost Bayangkan Nama Nama Tuhan Mereka Di rubah Ada God Ada God Ada Jangan ditanya Lagi Mereka Musyri Lagi Kita Orang Islam Jangan Dikutan Kalimatnya Orang Kafir Ati-hati Jangan Mengucapkan Kalimat Yang Dipotong-potong Dan selalu kita ingat Sabda Nabi S.A.W Sebaik-baik Petunjuk Adalah Petunjuk Nabi Muhammad S.A.W Sebagian Masjid Antara Adhan Dan Komad Teriak-teriak Nyanyi-nyanyi Sampai Oktavnya Tinggi Kadang Beliut-beliut Adalah Senahnya Antara Dan Komad Itu apa ya Salat Subuh Setelah itu Berdoa Masing-masing Teriak-teriak Di mikrofon Di speaker Ganggu Ganggu Masjid lain Lagi Salat Nyanyi-nyanyi Kadang-kadang Nah itu Sebaik-baik Petunjuk Petunjuknya Nabi Muhammad Sudah terbit Matahari Kayaknya sudah Tujuh menit Tujuh menit Yang lalu Jadi Salatnya Salat Suruh Kurang Tiga Menit Kemudian Rav Nah kalau ini Masalah Di antara Kesalahan Kata Sheikh Ini Kontroversi Maksudnya Para ulama Berbeda pendapat Ulama Madhab Itu Mengangkat Tangan Ketika Tujuh Kali Takbir Dan lima Kali Takbir Sheikh Punya Pandangan Tidak Angkat Tangan Jadi Jangan Kaget Kalau Salat Di Siddhila Haram Di Siddhabawi Di Sampingan Tempid Ada Kan Imamnya Takbir Tujuh Kali Dan Lima Kali Rokat Pertama Dan Kedua Itu Tidak Angkat Tangan Tidak Angkat Tangan Begitu Itu Madhab Apa Lupa Saya Ini Kita Baca Begitu Salat Jinazah Kan Empat Kali Takbir Itu Tidak Ada Angkat Tangan Mereka Memang Itu Khilafiyah Tidak Ada Hadis Satupun Dari Nabi Beliau Angkat Tangan Ketika Takbir Tapi Ada Tapi Berkata Ibl Qayyim Rahimahullah Beliau Ini Aman Menukil Menukil Ada Wakan Ibn Umar Ma Tahri Lid Dib Air Faw Yad Ma Akul Takbir Kata Ibn Qayyim Ibn Umar Sahabat Ibn Umar Terkenal Rad Allah Beliau Orang Yang Sangat Mengikuti Nabi Ternyata Beliau Angkat Tangan Setiap Takbir Ini Dicebutkan Dalam Zad Ma'ad Menurut Penulis Buku Ini Sebaik Petujuk Petujuk Nabi Ya Ini Dari Nabi Memang Tidak Ada Baik Ucapan Maupun Perbuatan Yang Nabi Suruh Tidak Ada Kemudian Beliau Mengatakan Ada pun Riwayat Dari Ibn Umar Dan Ayahnya Yaitu Umar Rad Tidak Bisa Menjadikan Sunnah Menurut Dia Katanya Dia Riwayat Umar Dan Anaknya Tidak Sah Seperti Kemana Diterangkan Al-Shaykh Al-Bani Dalam Berkata Imam Malik Tentang Mengangat Tangan Ketika Takbir Salat Al-Shaykh Aku Tidak Mendengar Satupun Hadis Dikeluarkan Dalam Ahkam Al-Ide Dengan Salat Yang Sahih Sampai Kepada Imam Malik Inilah Mathabnya Beliau Dalam Sebagaimana Mudawana Al-Kubrah Dan Dinukil Al-Imam Nawawi Dalam Majjim Al-Ila Anab Al-Mundir Hanya Seseteng Al-Mundir Berkata Tidak Ada Sunnah Yang Pasti Disini Siapa Yang Mau Mengangkat Kedua Tangannya Di Setiap Takdir Adapun Tidak Itu Lebih Aku Sukain Bagaimana Ulama Yang Mengangkat Tangan Menjawab Hadith Ini Ibn Umar Bahwa Apa Yang Dilakukan Ibn Umar Dan Umar Tidak Ada Yang Menentang Dari Para Sahabat Berarti Boleh Atau Sunnah Bagaimana Kaedah Apabila Ada Sahabat Berfatwa Dan Tidak Ada Yang Menentang Nya Maka Itu Boleh Diamalkan Itu Hujjah Jelas Saya Pakai Pendapat Ibn Umar Jadi Saya Angkat Tangan Ketika Takbir Tujuh Kali Dan Lima Kali Begitu Pula Salah Jinazah Itu Empat Kali Takbir Itu Angkat Tangan Dan Karena Disini Indonesia Indonesia Madhab Shafi'i Itu Angkat Tangan Semua Iya Kan Antum Bagaimana Angkat Tangan Iya Karena Kalau Antum Shalat Di Sebagian Masyarakat Shalat Jenazah Antum Tidak Angkat Tangan Nanti Dibilang Subhanallah Nggak Angkat Tangan Dikira Lupa Daripada Riput Akhir Angkat Angkat Kuruj Minil Khilaf Keluar Dari Khilafiyah Salam Ditentang Kadang-kadang Mereka Bagus Juga Pendapat Dan Banyak Bagus Yang Madhab Shafi'i Langsung Ada Shafi'i Yang Belakangan Itu Banyak Sekali Yang Menentang Imam Shafi'i Akidatan Wa Amalan Baik Akidah Maupun Amalan Iya Dan Shafi'i Yang Belakangan Ini Sekarang Berakidah Ash'ari Maturidi Ada Yang Sufi Macem-macem Sedangkan Imam Shafi'i Akidahnya Salaf Ada Bukunya Itu Alhamdulillah Sudah Sampai Sini Ya Sudah Pertanyaan Gak Kadang-kadang Ada Yang Mau Tanya Alhamdulillah Berarti Jelas Kita Akhir Fardul Majlis Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum